5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Sub tema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Tetangga Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku Aku mengenal namanya Aku selalu menyapanya Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya Ibu menyarankan agar aku baik, sayang dan hormat kepada tetangga Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga Karena tetangga adalah saudara dekatku Adik-adik Adik-adik dalam bacaan tadi Apakah ada kalimat yang menunjukkan saran? Nah adik-adik Dalam bacaan tadi tentang tetangga ya Apakah ada kalimat saran? Ya ada Nah kalimat sarannya apa? Ini adalah kalimat sarannya Ibu menyarankan agar aku baik, sayang dan hormat kepada tetangga Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga Nah ini adalah kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan tetangga tadi Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya Apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh tetangga baru Lani adik-adik? Ya seharusnya apa? Mereka menyapanya juga Memperkenalkan diri juga Coba adik-adik berilah beberapa saran untuk tetangganya Lani Nah mungkin sarannya seperti ini Sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah ibu Lani Dan seharusnya warga baru mereka juga memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat Itu saran dari kita untuk tetangganya Lani yang baru Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya Mereka merasa wajib menghargai tamunya Mereka ingin menjamu tamu dengan baik Di rumah mereka itu ada beberapa jenis makanan Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani Nah disini ada roti tawar Gorengan Manggis Dan kerupuk Nah ini makanan yang disuguhkan oleh tetangga baru Lani Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih adik-adik dari makanan ini Saran apa yang dapat kamu berikan Menurut kalian makanan apa ya yang sebaiknya Lani pilih Nah menurut Kak Citra sebaiknya Lani memilih roti tawar Karena roti tawar banyak mengandung karbohidrat yang sangat menambah tenaga Atau Lani bisa memilih manggis Karena buah itu juga baik untuk tubuh kita Memilih makanan yang baik dan sehat secara tidak langsung Kita telah merawat tubuh kita agar tetap sehat dan bugar loh adik-adik Jadi kita harus memilih makanan ya Memilih makanan itu yang membuat kita sehat Membuat kita dalam kondisi yang baik Bukan membuat malah makanan itu membuat kita sakit Membuat kita tidak sehat Nah adik-adik Taukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak itu memerlukan makanan bergisi Makanan bergisi membuat anak memiliki tubuh yang sehat Makanan bergisi itu mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin Nah disini selain mengandung karbohidrat dari gambar ini ya Mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, mineral, serat, dan air Itu adalah makanan yang bergisi ya adik-adik Makanan yang mengandung karbohidrat Misalnya disini adalah nasi, lalu ada roti, kentang Lalu makanan yang mengandung protein ada ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu Buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin, mineral, serat, dan air Nah disini kalau gorengan, minyak-minyak seperti itu Itu mengandung lemak ya Nah adik-adik Makan, manakah makanan yang sehat untukmu? Dari 6 gambar ini, mana makanan yang sehat untuk kita? Nah makanan yang sehat untuk kita itu adalah Satu ya pisang tentunya itu sehat untuk kita Karena mengandung vitamin tadi ya Yang kedua jambu ya Lalu roti ini mengandung karbohidrat dan pepaya Kalau kerupuk dan permen itu tidak sehat untuk kita Makanan yang sehat itu untuk kesehatan Di antaranya adalah pisang Pisang itu mengandung karbohidrat dan vitamin adik-adik Merupakan salah satu sumber energi bagi kita Jadi kegunaan karbohidrat itu sebagai sumber energi Buah jambu sangat kaya loh akan vitamin C Yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi Roti tawar kaya akan karbohidrat Yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh kita Sedangkan buah pepaya juga sangat kaya akan vitamin C Yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi juga Jadi adik-adik pilihlah makanan yang membuat badan kalian sehat Manfaat makanan bergisi sangat penting bagi semua orang Selain mendukung tumbuh kembang anak Makanan bergisi juga tidak kalah bermanfaat bagi orang dewasa Nah manfaat memilih makanan yang sehat antara lain sebagai berikut Satu, makanan bergisi akan mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya Anak-anak umumnya mudah terserang penyakit Sehingga memerlukan asupan makanan bergisi akan membantu membentuk daya tahan tubuh kita Supaya kita tidak mudah sakit loh adik-adik Usia sekolah dalam periode emas perkembangan otak Sehingga dengan memenuhi nutrisinya maka akan mendukung kecerdasan Kalau kalian makan makanan yang sehat itu bisa mendukung kecerdasan kita adik-adik Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik Tentu saja anak-anak akan lebih aktif dan ceria Itu manfaat memilih makanan sehat Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya Nah adik-adik pernah gak bermain seperti ini? Atau nama lainnya dakon ya Mereka bermain di depan rumah Taukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa saja kah itu? Nah saat bermain kita itu punya kewajiban Contohnya tidak curang ya Tidak mengejek teman kita Seperti itu Itu adalah kewajiban kita saat bermain Simaklah kalimat-kalimat berikut Lalu tulislah huruf W Jika itu kewajiban Dan huruf H Jika itu H Sekarang yang pertama Mendapat bantuan Apakah itu kewajiban atau H adik-adik? Kalau sesuatu yang kita peroleh berarti ini adalah hak Ya karena kita berhak mendapatkan bantuan Lalu mengikuti aturan main Nah mengikuti aturan main itu merupakan Kewajiban Karena ini hal yang harus kita lakukan Antri menunggu giliran Nah ini apakah yang harus kita lakukan atau yang harus kita dapatkan? Ya ini yang harus kita lakukan Berarti masuk dalam kewajiban Mendapat kesempatan bermain Ini adalah hak Merapikan alat mainan Ya bagus Ini adalah kewajiban Berbicara perlahan Berbicara perlahan itu suatu kewajiban Berbagi Nah berbagi ini juga kewajiban adik-adik Diperlakukan adil Nah diperlakukan adil berarti Sesuatu hal yang kita dapatkan Berarti itu hak Menerima kekalahan Ya itu kewajiban Menghargai teman bermain Itu adalah kewajiban Jadi kalian sudah tahu nih Kewajiban dan hak saat bermain Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan Saat bermain dengan tetangga kalian? Bermain apa hayo adik-adik dengan tetangga kalian? Mungkin ada yang bermain sepak bola Bermain boneka bersama Adakah peralatan yang digunakan? Nah untuk bermain sepak bola Misalnya membutuhkan bola Untuk bermain boneka Berarti membutuhkan boneka Lalu bagaimana cara memainkannya? Nah kalian bisa menyebutkan ya Bagaimana sih cara memainkan sepak bola Memainkan bonekanya Apakah permainannya menyenangkan? Tentunya menyenangkan ya adik-adik Bisa bermain bersama dengan teman-teman kalian Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 Sub tema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!